Halo guys, bertemu lagi bersama channel saya, Ilham Channel BLTG Kali ini saya akan mencoba penyudut pasir yang baru dibikin Ini guys, ini baru saya bikin ini Ini ukuran 2 dim setengah Ini lubangnya 2 dim setengah Kalau dalamannya ini Kurang lebih 1 dim setengah nih guys Nah ini guys, ini 2 dim setengah nih Ini pipa Baik pengantarnya guys Kali ini saya akan Mencoba kekuatan alat penyudut pasir Yang baru dibikin Tipe T Oke guys Belum lanjut ke videonya Jangan lupa guys Di like, di subscribe Juga di tekan loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari saya Oke guys, kita pasang dulu guys Inilah guys lokasi saya guys Kita sedut pasirnya Biar kalian tahu kekuatannya guys Ini cara memasangnya seperti ini guys Ini untuk semprotnya Monitornya guys Kalau kalian mau pesan guys Kalian saya cuma jual ini aja guys Kalau ini beda lagi guys Ini untuk monitor semprotnya Ini untuk air pengantarnya Masukkan ke sini Seperti ini guys Kalau saya guys Kalau untuk sedut pasir Mau kasih darat Saya Seperti ini guys Ininya lubangnya ke bawah tanah guys Biar sedutannya Gampang Kuat Kalau begini susah Kalau bagian darat Kalau untuk bagian lokasi dalam Seperti Sedut bagian dalam Baru ini ke atas Kalau bagian darat Ditinggal Seperti ini guys Di bawah nih Biar kuat Tapi sih tergantung kalian Maunya gimana Kita masukkan dulu Sudah guys Ini dia sudah masuk Tinggal diikat Ini Selang buangnya Selang tingkat dim Saya pakai Saya mengikatnya Menggunakan Bekas karet Ban motor Atau mobil Dipotong-potong Airnya sangat jauh guys Ini airnya Kurang lebih Kitar 70 meter Guys Ini Ini Pakisar Tingginya guys Airnya sangat dalam Tuh kan Lihat itu airnya Masih kuat dia Ini guys mesinnya Kalian lihat itu airnya Tuh Sangat tinggi Ini Ketinggian airnya Kurang lebih 8 meter Sampai dasar Sampai atas Ini kemarin Ini kemarin guys Satu hari Inilah guys Ini Secara kerja Penyelit pasir Seperti Kalian itu kan Begitu kuat airnya Ini Ini proses pendalaman ini Ini pasir yang saya sedot Ini gasnya masih banyak guys Gas mesinnya Belum berlalu besar Itu akhirnya kalian lihat Kepada kering Beginilah Kalau baru mulai Proses pendalamannya Ini Posisinya Di bawah guys Usapnya Ini cepete guys Yang baru Saya bikin Kalian lihat itu air monitornya Itu Itu guys Itu dia sedot pasir itu Artinya pada Keringan Airnya Kuat kan Kuat Usapnya itu Kita lihat itu Bagi kalian Yang mau pesen Ada nomor WA saya Di Tekrisinya Kalau kalian mau mengendalaminya Tinggal kalian sempurut Bagian bawah ini Ini khusus Bagian darat nih guys Kalau Pengawalan bagian lokasi dalam Itu beda lagi guys Nah itu guys Itu Cepat ini guys Waduh guys Hari ini sudah mau hujan Tuh kan Kalian lihat itu Pada kering Oke guys Gimana guys Gimana guys Tidak paham gak Inilah guys Kuat Nih guys Sisapannya Cuman menggunakan Mesin Kalau kami Jirangnya Mesin Robin Mesin Alkon Ukuran 7 7 pk Pakai mesin besar Tidak perlu pakai mesin besar guys Ucapannya Udah begitu Penceng Ini Kuat ini Kalau dia Kering airnya Saya akan lihat itu Nah itu guys Itu dia berbunyi-bunyi Ya itu guys Tuh Ini Ini Karena banyak bertanya Ini saya praktekat Alpanyol Pasir saya Baru Saya bikin Ini Ukuran Ini Ukuran 2 dim setengah guys Tapi Pembuangannya 2 dim Ini Ukuran 2 dim setengah Tipete Ini guys Beginilah guys Kalau tipete Oke guys Jangan lupa ya guys Jil like Di Stop rate Juga ditekan loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru Dari saya Itu guys Tuh Tuh Pasirnya Pada kesedot Itu Oke guys Pajam sekali Ini air monitornya Ini Ini pasir guys Ini pasir bekas Tambang besar Oke guys Gimana guys Tidak paham gak Kalau gak salah Ini Dua per tiga guys Ukur lubang monitornya Nah ini guys Tapi Kalau kalian mau pesen Ini sama Ini bisa guys Saya hanya berdua yang ini Bisa juga mau Set sama yang ini Tanya Kalau Jadi kalian Kalau kurang jelas Mau tanya-tanya Silahkan Komen di kolom komentar Bentar Masa saya jawab Pertanyaan kalian Ingat guys Kalau airnya dalam Kita lihat itu Di lubangnya Biasanya Ada penyempatan Batu Batu kecil Pasir Pasir Sampah Seperti kayu-kayu Seperti kayu ini Jadi Kalau bisa Kalian buang Ini Kayu ini Mana dia Oke Oke guys Bari Udah hujan Ini guys Baga gelap Sampai disini dulu ya Perjumpaan kita Sampai jumpa Sampai jumpa